Ups belum saya colok ya Dobat lagi Oke sudah kelihatan SDB1 MON DF SDB1 MON USB Hard Disk Oke Saya copy satu dulu ya Copy Minus RF MON USB Hard Disk Library 2 Eee Apa Books Naik loop dulu ya Atau mau apa yg beruntasnya Beruntas duluan apa yang mau di copy Naik loop aja dulu Home Pustaka Library 2 Books Ini satu aja yang saya copy ya Mudah-mudahan gak masalah nih Stress Mungkin saya curiga karena langsung seragius banyak Dia marah Sakit 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 Nah ini kan gak problem nih Gak problem kan Nah kalau mau ngeliat dia sedang kerjain apa Kita bisa mencet PSAX Lihat kan Disini paling bawah ini lagi copy Segala macem keliatan Ya udah Oke Sambil Tapi nanti tiap satu langkah satu langkah kita coba PSAX kita lihat CP itu udah lusai belum Kalau CP nya lusai kita copy lagi folder yang lain copy lagi folder yang lain Kayak gitu ya caranya ya Oke Sekarang kita akan masuk ke sini owner center wiki Saya akan masuk ke Moodle Moodle Kita akan instalasi Moodle 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 Dia gak mau disambung Kenapa gak bisa disambung Karena web server nya belum di install Oke Sekarang saya akan install web server Jadi mainnya copy paste Kalo udah kayak gini copy paste aja mainnya Bentar Oke Sambil nunggu Saya akan Ambil yang ini juga Jadi caranya gitu Istom PHP kejumpa Coba kita lihat web server nya udah hampir selesai Jadi cara nginstol nya copy paste copy paste sih sebenernya Gak perlu Gak perlu sih Cuma tadi Sudah SSA Sudah SSA Sudah SSA Kalo tadi kita pake layar dari Proxmox Mending gak bisa dibawai paste soalnya Kalo SSA kan komputernya ada di komputer kita Jadi gak apa-apa Oh tadi gara-gara terlalu bernaksu segala macam di copy Dia ngamuk Kayaknya dia gak bisa nge-handle segitu banyak Dia marah besar Tapi kalo mau lengkap nanti biar Bu Rina kirim harbis Cuman kalo boleh saran gini ya Nanti kalo mau yang di copy kesini Tolong dipastikan bisa disembahin ke semua orang Walaupun itu bukunya tolongan ya Nanti yang dari UNP dari PGRI silahkan di copy di kampusnya Iya Kasihin ke semua orang Tapi gak usah bilang itu mau ngopi Gak usah Soalnya nanti ngopi lagi Itu mau ngopi Orang mau maling Dicari 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 Nah ini sekarang saya udah nginstall PHP7 lagi di install nih PHP7 lagi install Sambil nunggu PHP7 nya selesai Saya akan siapin lagi Saya popin yang ini Copy Gitu aja terus stop Ntar Nama ini Oh cuman ini saya download nih kayaknya Nggak Oh ini harus saya download ini Ini sambil nunggu saya download ya Ini adalah Terjemahan Moodle dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia Download Moodle.org Download GAP Language Pack 40 Id.zip Ini terjemahan Moodle Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia Saya download Oke Mana downloadnya Oh ini lagi di download Oke ini back lagi Sekarang ini saya download juga nih Oke Itu lagi download Terus saya ke atas lagi Masih 88% Jangan lupa atas ini lama kok prosesnya Oke udah Coba kita cek lagi PSAX Oke Copy Oh networknya masih lagi di copy Di atas ini lagi copy Masih belum selesai Jadi kita lanjut Ini kita lanjut install PHP nya segala macem Dan copy Masuk sini paste Bentar Bentar Oh ini tapi siswa lagi gak ada sih ya Ada Jadi kencang lumayan ya Kalau udah siswa Mening Ini kita downloadnya sekitar 130 MB Lagi download Lagi download harus 30 MB Lagi download harus 30 MB Dan kayaknya lumayan kencang Oke Tadi Ini udah Masih ke download juga Jadi Yang di download yang ini adalah source code modelnya PHP Oke Besarnya sekitar 60 MB 59 MB Besarnya Lagi di download Tinggal sisa 6 detik lagi Jadi ada 2 file yang perlu di download dari luar Satu adalah terjemahan modal Sudah bisa bahasa Indonesia Yang kedua adalah source code model Oke Dua-duanya sudah di download Ada di komputer saya yang ini Saya akan transfer ini ke dalam situ Oke Nah kebanyakan guru atau dosen Ngajarin transfernya Pake FTP ya Sekarang udah pake SCP dulu ya Kok belum tahu Nah kalo ngajarin PHP gimana caranya Transfer itunya ke Apa ya Lanjut Tanyo lu 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 Pake HP atau PGK Oh engga tahu Ho engga tahu Aku ngajarin ini Biasanya pakai PGK Biasanya pakai PGK Juga pakai PGK Sekarang saya masuk ke folder download Ini folder nya di komputer saya nih Karena tadi saya download, yang download ada komputer ini Saya akan transfer ke sebelah sana Ini ada modul latest 400 SCP Modul latest 400 Ke SMKM 172 16 10 11 Kasih titik 2 Titik 2 artinya home directory Enter Password Oke Jadi 50M di transfer kecepatannya tinggi banget nih Kecepatannya berapa tuh Sekarang saya Komi juga id.zip Id.zip Saya copy Masuk Oke masuk udah Jadi sekarang makhluk ini sudah ada disini Kita tunggu 2 menit lagi Saya kasih review yang akan saya kerjain Setelah ini di copy Sudah di install saya akan edit PHP ini Ini tek Inisialisasi File inisialisasi dari PHP Kita akan merubah Kemampuan PHP nya Supaya kita bisa File yang bisa di upload jadi lebih besar Terus dia punya Kalau dia agak lemot Dia masih oke Jadi saya ubah Nanti upload file Zeiss File Zeiss Maksudnya 100Mb Aslinya kalau gak salah cuma 4Mb Jadi bisa upload file gede Kalau mau gila Kalau kita kasih layanan buat video Terus juga postmark Zeiss 48 Memory limit nya 512 Karena ini hard disk nya Memory RAM nya 32 Ini sebenernya bisa lebih gede lagi Bisa 1GB atau apa Ini lagi sama oke 512 Oke Terus execution time nya 600 Default nya dia lebih kecil Jadi kalau ada proses yang delay Dia masih toleran Jadi ini akan saya ubah semua Kemudian saya akan Rubah sistem nya Supaya pada saat Komputernya booting Apache langsung jalan Enable Apache service Jadi komputernya ribut Web nya langsung nyala langsung Gak akan mati Kemudian database nya Saya pakainya MariaDB Pada masa lalu Kita sering pakainya MyCL Oke Cuma sekarang MySQL kan dibeli Sama Oracle Akibat dibeli sama Oracle MySQL lebih rumit Memang lebih aman Lebih secure Tapi rumit Saya pening sama MySQL yang baru Karena rumit Akhirnya saya tinggal pake MariaDB MariaDB adalah MySQL MySQL jaman dulu Jadi masih turunannya MySQL yang dulu Terus dia kasih tau MariaDB Sekarang saya akan enable MariaDB nya Waktu kita instalasi MariaDB Kita bisa bikin aman Sebenernya Kita bisa bikin MySQL Secure installation Harusnya ini di kerjain Harusnya Oke Cuma nanti saya gak akan kerjain Kita langsung loncat aja Terus kita bisa bikin tes Case Database Data abis Kalau Hinter� Tidak akan di kerjain Saya langsung loncat aja Terus Langsung saya akan masuk ke sini Setting database nya Nah ini Harus diskusi sama yang punya mesin sebenernya Mau aman banget atau nggak kalau mau gak aman kita bisa pakai mode jadi database nya namanya mode, username nya namanya mode password nya namanya mode tapi itu kalau anak-anak hacker yang jago dia bisa nge-hack bisa mencoba dari database nih disini pertanyaannya bukan maksudnya kalau guru-guru biarin aja maksudnya kalau siswa ada yang jago-jago siswa-siswa jago banget yaudah pokoknya jangan dikasih tau aja kalau mau kita gak mau kusik kepala kita bisa pakai yang ini jadi database nya model username nya model, password nya model itu gak kusik kepala setting nya gampang banget tapi kalau mau agak rumit kita harus nyata nanti nama database siapa password nya apa segala macam sementara saya pakai ini ya tapi tolong jangan dikasih tau siapa-siapa bahwa username password nya itu soalnya bahaya banget nih urusannya udah gitu selanjutnya nanti kita tinggal installasi apa terjemahan sama model nya oke oh sama ada mana bapaknya oh itu bapaknya oh masih baru 14% lagi nginstall dia yang password nya mau dibikin rumit atau enggak oh sama nada oh sama nada ya siap lebih gampang gitu cepet jadinya tapi tolong jangan kasih tau ke siswa ya soalnya kalau sampai tau kalau siswanya jago dia bisa berubah nilai kan nilai ada di dalam database kan nilai ada di dalam database itu aja kalau mau kalau mau kayak tadi sekalian diubah semuanya aja biar rumit buat pusing saya nyata soalnya nanti memfigurasinya kalau udah kalau diubah-rubah harus biasanya nyatet dicatet masukin dengan database segala macam ya kalau dicatet dan jangan khawatir salah satu kelemahan kita sebagai manusia adalah yang paling seru waktu itu adalah server server nya harddisk nya di-encrypsi supaya aman harus bisa di-encrypsi kan kalau lupa password nya berapa ya kan kita gak bisa baca data kan nah yang seru adalah server ini punya password udah gitu orangnya ngontak saya kono jadi kalau membuka harddisk yang di-encrypsi gimana pak kenapa ya password nya lupa ya selamat kan saya juga gak bisa jadi agak-agak dengan password kalau kita sadar bahwa diri kita susah nginget kalau saya saya sadar saya susah nginget jujur saya nyimpen password di satu file text semuanya ada disitu tapi gak baik gitu jangan dicoto ya kalau ada orang bisa dapetin file itu bubar ceritanya semua gitu gitu hehehe cuman gue gak akan kasih tau file apa dimana gini hehehe 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 tazia hehehe soalnya banyak banget ini masih 23% ini baru sampe sini ya sampe yang mana tadi ini disini nih yang panjang yang ini terus bagian yang ini habis ini kita akan merubah initialisasi dari PHP supaya bisa gede-gede semua coba saya akan masuk lagi lah dari sini SSR SMK Negeri 3 PRM F 1 7 2 16 10 9 password ini 2 sekaligus ya ada yang lagi install saya ini bisa masuk lagi tuh ini ada 2 ini lagi install yang ini saya masuk lagi ada 2 nanti saya bisa masuk lagi dari komputer mana bisa masuk lagi ya jadi bisa banyak masuk kesini karena ini server jadi bisa macam-macam masuk eee fundo suh password ok coba klik layar PSAX saya itu waktu ngecek aja copy nya lagi udah kesek dulu gitu aja sih udah kesek nih kayaknya ok caranya gini kalau ngecek gini PSAX saya kasih gini grab cp cp kalau ada kata-kata cp tolong dikasih lihat oh lagi masih jalan nih masih jalan copy nya masih jalan ok supaya hidupnya seru gampang saya akan ubah dulu ininya LS Pustaka ada library 2 coba lihat library 2 books networks ini buku-bukunya ok supaya kita hidupnya lebih seru saya akan tempelin mon cuman nanti harus dimasukin ke ini past start dia bisa langsung otomatis gitu ya jadi harus dibikin gini pak mon bin ee bom ustaka eh kalau gak gini mkb dulu saya bikin folder folder farb www html ee saya akan bikin oh kita lihat ya ini tadi kan gak jalan kan 1 7 2 16 19 gak bisa masuk kan kita reload ya bismillahirrahmanirrahim reload masuk ya cuman saya akan pengen bikin folder namanya ada 2 folder nanti mudel sama pustaka mudel lagi dalam proses pembuatan saya pengen bikin folder namanya pustaka disini ok belum ada kan bukan sulat bukan silir gak ada ya ok sekarang saya akan bikin pustakanya mkd pustaka saya bikin folder pustaka di dalam farb www html ada folder pustaka coba kita lihat bismillahirrahmanirrahim keluar sekarang ada isinya gak ada sekarang saya akan isi mon bin kum pustaka ke farb www html pustaka pakai bin jadi kita tempel ok tempel kita lihat pustaka 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 yang mana yang disini yang pustaka ditempelin ke pustaka ok sekarang udah nempel kita lihat disini bismillahirrahmanirrahim ada library 2 kita klik library 2 ada books kita klik books ada macam-macam kita lihat oh ini yang tadi yang gagal-gagal nih yang gagal-gagal udah bikin foldernya tadi belum ke copy tapi yang lagi kita copy beneran kan yang network ya network kita klik di networknya udah boleh masuk di kalau kita pengen nyari networknya misalnya find aja pengerol F misalnya apa traffic dikelihatan yang ada kata-kata trafficnya kelihatan semua ini harusnya ini ada 8 yang ada kata trafficnya ini 1 buku ini ada 2 buku 3 buku 4 buku 5 buku 6 buku 7 buku 8 buku kalau kita mau cari network lagi misalnya Cisco menurutnya ketemu Cisco ada 1 Cisco ada 11 yang ada kata Cisco next 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 itu caranya jadi cara searching librarynya tinggal masukin keywordnya dia nyari terus ya kalau mau pinjam buku gimana caranya ini perusahaan buat pinjam buku gak cara pinjamnya gimana buku ini gak bisa dipinjam bukunya cuma bisa di klik kanan download iya aduh 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 nyawakan kan pilih di linkkirnya nanti kalau boleh saran nanti di kampus masing-masing juga silahkan dibuat seperti ini supaya mahasiswa-mahasiswa kalau butuh referensi segala macem jadi tinggal ngambil aja di perusahaan lokal perusahaannya di kampus ada kayak gini enak Makanya harus bikin mahasiswa perjuangan Bikin perusahaan yang gratis Orang yang punya ilmu aja gak pernah bikin copyright Semua dikasih gratis kan Oke sekarang kita coba Ria disini udah beres Selesai Kopinya juga sudah selesai Ini kelihatan dibawah sudah berhasil kopi Sekarang saya akan kerjain kopi yang selanjutnya Mau buku apa ini kopi? Android tadi apa? Android Android books ya Android Oke sampai kopi Android kita lanjut ya Jadi gini Karena Oke sekarang saya akan kerjain ini Saya akan edit PHP ini Oke sekarang saya akan nyari Upload max file size Upload max file size Ini aslinya 2MB Saya ubah jadi 100MB Sekarang saya ubah lagi post max file size Tolong ingat 48 ya Post max Post max 48 tadi ya 48 48 Sekarang cari lagi memory limit 512 Sekarang keinen Kita